Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai minyak wangi dan baunya seperti kopi Cappuccino dan rasanya Cappuccino Kok tumben saya mempunyai minyak wangi? Karena ini bekas dari minyak wanginya Romo yang kamarnya saya tempati Jadi ditinggal, tinggal sedikit Maka saya lumayan mendapatkan anugerah minyak wangi bau Cappuccino Rasanya seperti kopi Nah tentu saja ini tergantung kemana saya akan mengunjungi komunitas atau kelompok-kelompok tertentu Kalau kelompok-kelompok itu memakai minyak wangi, saya juga pakai minyak wangi Tetapi kalau ada kelompok-kelompok yang biasanya pakai balsam, saya juga memakai balsam Atau bahkan sering keroan, saya juga pakai yang untuk keroan Jadi baunya biar sama Minyak wangi menjadi sarana untuk berkomunikasi Tetapi kalau terpaksa ingin baunya wangi, dicari-cari tidak ada Saya memakai kispre atau setrika Biar kelihatan mau disetrika Tetapi baunya sudah wangi Padahal wangi untuk disetrika Kispre Saudara-saudari yang terkasih saya tidak iklan Tetapi memang minyak wangi membuat orang menjadi pede Walaupun minyak wangi itu mereknya setrika Atau kispre yang untuk nyetrika Tetapi kemudian menjadi wangi, pede Kalaupun di komunitas yang bau balsam, pakai balsam Kalau di komunitas yang bau keroan, pakai keroan Kalau yang minyak wangi, yang wangi-wangi Yang sungguh-sungguh mahal Juga ada Walaupun hanya tinggalan dari Romo yang dulu Saudara-saudari yang terkasih Hari ini kita merayakan Peringatan Santo Siprianus dan Cornelius Mereka itu masing-masing uskup dan paus Dan saudara-saudari yang terkasih Saya merasakan Injil hari ini Menjadi suatu pintu untuk pertobatan Injil hari ini Berbicara tentang Yesus yang diundang makan Oleh orang-orang Parisi Para muridnya pun selalu diundang Para murid Yesus ini kan Pokoknya kalau diundang makan Tidak ada yang ketinggalan Tetapi juga tentu saja Diutus juga tidak ada yang ketinggalan Bagus Mereka makan bersama Di tempat di mana Tuhan rumah itu mengundang Tidak hanya para murid Pengikut Yesus Tetapi juga mereka Tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh masyarakat Orang-orang Parisi Dan ahli-ahli kitab Kumpul di rumah itu Makan bersama Yesus Tiba-tiba ada seorang wanita Yang dengan minyak wangi Yang disimpan dalam buli-buli pualam Pasti mahal minyak wangi itu Kemudian dia menangis tak enti-entinya Di belakang Yesus Dan memegangi kaki Yesus Dia menangis dan air matanya Membasui kaki Yesus Dan kemudian disegah dengan rambutnya Dan setelah itu Menangis Dan kemudian wanita itu Memberikan minyak wangi Yang dimasukkan Atau diwadai dalam Batu pualam itu Kemudian diminyai kaki Yesus Semuanya menjadi seperti dramatis Tetapi orang-orang Parisi Ahli-ahli Taurat Para tua-tua Mereka sudah matin Pasti Yesus Kalau memang seorang guru Seorang yang sakti Seorang yang hebat Dia tahu seperti apa wanita itu Dia adalah wanita yang pendosa Sering dikatakan wanita yang Kawin cerai Atau seperti pelacur Dan seterusnya Sudara-sudari yang terkasih Yesus tahu Batin atau hati mereka Maka Yesus kemudian Memanggil murid-muridnya Khususnya Simon Petrus Simon saya mempunyai pertanyaan Kalau ada orang yang berhutang 500 dinar dan yang satu 50 dinar Hutang itu kemudian dihapuskan dari dua orang itu Mana yang lebih mencintai Tuhan yang menghapuskan hutang itu Yang hutang 500 dinar atau 50 dinar? Petrus menjawab Tentu saja yang 500 dinar Karena dia Ditebus Dan diputihkan hutangnya Jumlahnya Jauh lebih banyak Maka Yesus juga menjawab Betul katamu Kamu tahu Saya sering ke rumahmu Tetapi kamu tidak pernah Menyediakan bagi saya Air untuk mencuci kaki saya Tetapi wanita ini Dari tadi dia Mencuci Membasai kaki saya Dengan air matanya Dan menyekanya Mengelapnya Dengan rambutnya Pernahkah kamu Mencium aku Ketika aku mengunjungi kamu Budaya mencium adalah Budaya seperti Cepika-cepiki Itu menyambut Pamu yang dihormati Tetapi kemudian Yesus melanjutkan Wanita ini Kamu tidak pernah mencium aku Mencipeka-cepiki aku Dan tidak pernah Menyambut dengan hangat Seperti itu Wanita ini Lihatlah Dia dari tadi Menciumi kakiku Dan Pernahkah kamu Memberikan Minyak wangi Dia memberikan Minyak wangi Yang tiada taranya Yang mahal Untuk kakiku Nah Itulah Maka saya mengatakan Kepada Wanita ini Dosanya Diampuni Maka kemudian Yesus berpaling Kepada wanita itu Hei Anakku Pergilah Dosamu Diampuni Maka orang banyak itu Mulai Berbisik-bisik Bagaimana mungkin Dia ber Mengampuni dosa orang Apakah dia berhak Bagaimana mungkin Dia berani Menyebut itu Mengampuni Yang bisa mengampuni dosa Hanya Tuhan saja Yahweh Kenapa dia Mengampuni dosa Maka kemudian Yesus menyatakan Bahwa dosanya Diampuni Saudara-saudari Yang terkasih Saya mempunyai Pengalaman Yang menarik Di salah satu Stasi Di daerah Terpencil Mereka Sama-sama Miskin Atau Mungkin Dengan bahasa Halusnya Suatu Keluarga-keluarga Yang tidak mampu Baik yang katolik Maupun yang Bukan katolik Yang menarik adalah Ketika Suatu saat Ada bantuan Entah itu Bingkisan Entah itu Uang untuk modal Entah itu Apa saja Kemudian Orang yang Katolik Umat kita sendiri Dia merasakan Sikapnya Bahwa Ya terima kasih Tetapi Ini memang Tugas gereja Untuk Menyejahterakan Umatnya Yang belum Sejahtera Maka tidak ada Terima kasih Yang lebih Juga tidak ada Tanggung jawab Bagaimana melaporkan Dana-dana Ataupun Bantuan itu Yang penting Dia pakai Habis Kalaupun itu Salah sasaran Ya dia diam saja Tidak akan Merasa bersalah Tetapi Yang bukan Katolik Mendapatkan Bantuan uang Misalnya Dia akan Berusaha Mencoba Untuk Menggunakan Sebaik mungkin Sesuai dengan Rencana Yang sudah Diajukan Kemudian Uang itu Akan Dialokasikan Kalau Terjadi Suatu Kesalahan Dalam Hal Manajemen Dan gagal Dia akan Menyesal Dan minta Maaf Kepada Saya Pada Waktu itu Sebagai Pihak Yang Memberikan Bantuan Walaupun Saya Juga Hanya Menyalurkan Dari Uang Orang Lain Dan Yang Saya Lihat Utamanya Adalah Mereka Yang Bukan Katolik Bersyukur Sungguh Berterima Kasih Dengan Mendalam Bahwa Sudah Diberi Bantuan Baik Itu Mungkin Bahan Makanan Sering Disebut Bama Atau Bahan Makanan Tetapi Juga Uang Untuk Modal Usaha Walaupun Tidak Banyak Tetapi Dia Pasti Akan Merasakan Terima Kasih Syukurnya Akan Kelihatan Dan Dia Akan Sungguh Menjadi Orang Yang Berterima Kasih Maka Menggunakan Semuanya Untuk Sesuai Dengan Peruntukannya Tetapi Yang Katolik Tadi Ya Mungkin Backgroundnya Karena Terlalu Sering Dibantu Oleh Gereja Para Misionaris Dulu Datang Memberikan Bantuan Sehingga Sekarang Kalau Dibantu Itu Bantuannya Cuma Kecil Tidak Sebanyak Dulu Dan Juga Itu Sudah Kewajiban Gereja Membantu Umatnya Yang Tidak Mampu Maka Tidak Ada Syukur Yang Berlebihan Dan Juga Tidak Akan Merasa Bersalah Ketika Akhirnya Uangnya Dipakai Untuk Senang-senang Sehingga Program Yang Direncanakan Gagal Dan Ini Kemudian Membuat Orang Itu Terbiasa Nanti Tinggal Minta Lagi Pasti Dikasih Minta Lagi Dikasih Kalau Harus Mengembalikan Mengangsur Atau Mencicil Nanti Juga Satu Dua Kali Dicil Setelah Itu Selesai Tidak Apa-apa Gereja Tidak Akan Marah Tetapi Kalau Orang Yang Bukan Katolik Dia Akan Merasakan Bahwa Bersalah Kalau Memang Harus Menyicil Mengembalikan Tetapi Tidak Bisa Akan Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Melunasi Hutang-hutang Itu Sampai Cicilan-cicilan Terakhir Walaupun Mungkin Harus Bulan Ini Bulan Berikutnya Kosong Baru Berikutnya Bisa Menyicil Lagi Sesuai Dengan Pendapatannya Dalam Usaha Itu Maka Sudara-sudari Yang terkasih Dari Situ Saya Bisa Merasakan Justru Orang Yang dekat Sebagai Anggota Gereja Kadang-kadang Tidak Selalu Itu Merasa Sudah Dimanjat Sehingga Unsur Terima kasih Dan Mempertanggungjawabkan Bantuan Itu Kurang Tetapi Orang Yang Diluar Gereja Justru Berusaha Untuk Menggunakan Sesuai Dengan Tanggungjawabnya Tentu Tentu Yang Saya Ceritakan Adalah Di Salah Satu Stasi Di Pedalaman Tidak Di Jawa Tetapi Di Daerah Transmigrasi Dimana Saya Dulu Berkarya Pada Tahun 95 Maka Sudara-sudari Yang terkasih Ketika Kita Diampuni Diberikan Pengampunan Diberikan Motivasi Dan Semangat Hidup Kesempatan Lagi Maka Kita Semua Akan Merasakan Bangkit Merasakan Tersentuh Merasakan Pengharapan Yang muncul Lagi Apalagi Kalau Kita Jatuhnya Dosanya Kesalahannya Sangat Berat Dan Ternyata Diampuni Maka Mari Kita Renungkan Kita Yang Sudah Diampuni Oleh Tuhan Dan Diselamatkan Sekarang Kita Perlu Mempertanggungjawabkan Merasa Diri Beruntung Karena Sudah Dimaafkan Dan Berusaha Secara Positif Membangun Suatu Perbuatan Perbuatan Baik Yang Bisa Mengarahkan Kita Sendiri Maupun Orang Lain Pada Kebaikan Umum Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Cuk Pada Sudah R Istio Terima kasih.